konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy halo paslon paslon ku semuanya kali ini mimin bakran lanjutin part yang sebelumnya ya gisya kita masuk di part atau episode ke 13 tepatnya di capture 75 mari kita gunakan merasa hari ini untuk mendapatkan beberapa petunjuk untuk mencegahnya melakukan gerakan kecil di masa depan yang gila ini yang gila ini membuatku marah aku tidak akan menyerah ayo ayo tuan monitor dan cabut mengapa dia menangkap kau tidak kau tidak khawatir tentang hal ini aku akan menanganinya dengan baik dan dia tidak akan berani macam-macam denganmu lagi di masa depan seperti yang seperti yang sudah diduga orang di belakang dewa tampan benar-benar tidak masuk akah apakah ini penculikan benar-benar baik-baik saja Zhang Hao masuk disini di suatu ruangan seperti biasanya ia bersama si Yuehua Zhang Hao kau telah sedikit tidak tenang tanya Yuehua nampak bingung Zhang Hao menjawab ah gak apa-apa kok aku sedikit jengkel dan sakit kepala sempat ia mengenggela nafasnya Yuehua melirik memandangi si Zhang Hao Zhang Hao nampak terkejut karena Yuehua berdiri Yuehua? langsung saja didekati ya kali ini oleh si Yuehua ia bertanya apakah ini membuatmu lebih baik? kau juga membantuku saat aku di taman hiburan sangat nyaman wah kau masih ingat terima kasih Yuehua aku sudah lebih baik kok what's up si Zhang Hao disini ya Zhang Hao langsung saja iya eh ada apa? Zhang Hao bingung aku ingin pelukan Zhang Hao dan aku akan sangat senang saat kita saling berpelukan dan kita juga akan senang saat berciuman mereka saling bertatap-tatapan aku ingin kau bahagia juga iya iya kenapa selalu kayak gitu endingnya anjing Zhang Hao pun ya sebagai normalnya laki-laki yang pun tergoda juga ini ah sangat nyaman Yuehua terimakasih hmm meskipun aku pernah memeluk Kak Shinjin dan Wei Nan namun ternyata aku merasa paling rileks saat memeluk Yuehua meskipun Kak Shinjin sangat cantik karena dia adalah saudara diri aku tidak berani berpikir aneh-aneh dan Wei Nan sikap posesif pria itu sangat menakutkan aku takut sesuatu yang tak terkendali akan terjadi jika aku lebih dekat dengannya dari sudut pandang ini bersama Yuehua adalah yang paling menenangkan memeluk gadis cantik yang harum dan lembut ini dan menikmati kehangatan yang langka hmm Yuehua tiba-tiba iya Zhang Hao cium Yuehua harap tenang dulu dan jangan impulsif aku tak ingin menimbulkan drama di sekolah karena takut tidak lulus ujian bagaimana agar tenang? tanya Yuehua ah jika tidak apakah kau melapalkan sutra 3 karakter atau sutra berlian dalam hati? ah tidak mau sutra berlian atau diamond itu kayak sutra mahayana dari bagian sutra prajna paramita ya manfaatnya itu menghancurkan segala keresawan dan kegelapan hati dapat menghilangkan segala penderitaan dapat menjadi lebih pintar dan bijaksana pikirkan ya pikiran akan menjadi lebih terbuka tentunya kalau begitu tenanglah dan seperti ini hmm ya terlihat ya begitu gemas Zhang Hao kepada Yuehua Zhang Hao berkata biar aku katakan sekali lagi film pendek yang ditunjukkan Huang Yuan Yuan kepadamu adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan kamu harus menonton beberapa drama sekolah remaja terlebih dahulu dan kemudian membicarakan masalah ini setelah kamu mengerti apa itu cinta dan yakin ingin bergerakkan candenganku baiklah ucap Yuehua lalu Zhang Hao apa itu cinta? cinta adalah ketika kau jatuh cinta pada seseorang kau ingin menghabiskan seluruh hidupmu bersamanya dan bersedia melakukan apa saja untuknya saat kau melihatnya kau tak bisa menahan senyum dari lubuk hatimu bukankah terlalu sulit bagi Yuehua untuk mengatakan bahwa dia mungkin tidak memahaminya ya gumbang Zhang Hao Zhang Hao kemudian berkata ah singkatnya ini berarti bahwa kamu bisa benar-benar relax di depan orang lain dan bersedia untuk menghormati dan merasa bahagia kau juga bisa merasa bebas untuk mengekspos kekurangan dan kerentananmu tanpa khawatir diremehkan dan diecek oleh orang lain jadi apakah kau merasakan hal yang sama denganku? aku harap suatu hari nanti kita akan berkencan karena cinta bukan karena keinginan Yuehua terdiam hahaha tidak apa-apa jika kamu tidak memahaminya sekarang mungkin kau akan mengerti jika kau menonton lebih banyak drama percintaan remaja mari kembali ke kelas sepertinya aku menganggap Yuehua sebagai teman senjati dan aku tidak mau menyakitinya ketika saatnya tiba aku masih tidak bisa tidak memberitahunya sup ayam untuk jiwa seperti yang aku harapkan mereka berjalan bersama keluar terlihat Zhang Hao menelpon halo Long Long ah saudara Hao apakah kau pergi makan malam dengan Yuehua lagi? kalian telah sedang bersama akhir-akhir ini Wang Yuan Yuan menunjukkan banyak hal dia tak melakukan hal yang aneh padamu kan? kamu harus melindungi dirimu sendiri kamu yang anak laki-laki akan menderita karena hal semacam ini jangan khawatir ucap si Zhang Hao Zhang Hao bergumam ngomong-ngomong maniak cemburu berpikiran sempit Wei dan juga memiliki mata-mata di sekolah untuk amannya lebih baik aku menjaga jarak dari Yuehua dulu aku sepertinya terlalu dekat dengannya di sekolah ah Yuehua silahkan balik dulu aku akan membeli sebotol air Zhang Hao sedikit tergajut Yuehua ya Zhang Hao berjalan sendiri kami jelas pergi bersama sebelumnya waktu terus berlalu Xin pun berpindah melatkan suasana malam harinya aku benar-benar bukan pria tampan yang berusia 70 ribu tahun bukan aku Zhang Hao pun ya tepat ya di settingan streamingnya tiba-tiba ada Kak Xin Xin ah maaf pemirsa kita akan istirahat sayangku menginginkannya sampai jumpa di siaran langsung berikutnya beberapa komentar pun nampak murka eh wanita mengapa seorang wanita tiba-tiba muncul siapa dia? apa? astaga kau punya pacar? tidak ini tidak benar ternyata itu sepatu Zhang menyanyiakan perasaanku kenapa kamu melakukan siaran langsung jika kamu punya pacar? kamu belum pernah mengatakannya sebelumnya jadi kamu menembuku dengan uang hadiah? membalikkan uangku katakan sesuatu Kak Xin Xin aku belum lelah kau sangat fokus setiap kali bermain game secara langsung kau perlu istirahat yang cukup ayo berbaringlah di tempat tidur dan kakak akan memijatmu Zhang Hao pun rebahan tepat di pangkuan Kak Xin Xin Kak Xin Xin benar-benar perhatian ya kumab si Zhang Hao kakakmu tahu bahwa banyak penonton di ruang siaran langsung ini memiliki niat buruk akan lebih baik bagi Hao Hao untuk mengurangi siaran langsung di masa depan ya selain itu tidak peduli seberapa banyak yang mereka berikan kepadamu untuk mengexposmu jangan mengexposnya kau paham? mengexpos apa? tanya Zhang Hao ia bergumang bukankah mereka biasanya bertanya tentang ukuran tubuh ya? kak Xin Xin berkata Hao Hao bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya bagaimana dia bisa meyakinkan kakaknya jika dia begitu polos bagaimana jika hari ini kakak membantu Hao Hao mengukur 4 dimensi 4 dimensi? pinggang, dada, pinggul apa satu lagi ya? Zhang Hao pun bingung disini terkejut dengan apa yang dimaksud kakaknya itu tadi Xin Xin pun melangkakan kakinya mendekati Zhang Hao kak Xin Xin terlalu dekat Zhang Hao pun sedikit panik ya disini ya wah sangat wangi disingkapkan bajunya ah Hao Hao sebenarnya membeli kotot perut ah karena aku berolahraga hmm kakak sedikit tiri dituel-tuel ya aduh jangan wow Hao Hao terlihat bernafsu Xin Xin pun tergoda juga disini kak Xin Xin apa yang kamu lakukan? Hao Hao jangan malu-malu ini juga bagian dari 4 dimensi tubuh kakak juga seorang dokter jadi di dunia ini apakah sesuatu di bawah pinggang termasuk oh kak Xin Xin apakah kau benar-benar ingin melihat ini? Xin Xin pun tersipu malu disini ya iya aku sangat ingin melihatnya kakak kakak hanya menggoda mu hahaha bagaimana itu anak laki-laki itu bisa ditunjukkan kepada orang lain dengan sangat santai jangan kayak gitu ya Hao Hao harus melindungi dirinya sendiri di masa depan Hao Hao istirahatlah lebih awal kakak akan kembali ke kamar dulu seketika panik sendiri Xin Xin malanya selamat malam kak Xin Xin keluar sangat dekat aku hampir tidak bisa menanya lagi apakah kak Xin Xin merasa malu? walaupun begitu cukup lucu sih gumbang si Zhang Hao tersenyum ya waktu terus berlalu tak terasa ya tibalah di akhir pekan selamat pagi kak Xin Xin ah kemari dan serapan oh ya hari ini adalah hari untuk berkencang dengan Hao Hao kakak akan kembali ke kamar dan bersiap-siap kencang atau sesuatu ya gumbang Zhang Hao kakaknya salah paham karena dating dan something kedengeran agak mirip cok ya apakah terlalu mudah bagi orang untuk salah paham ya? jangan berpikir yang lain aku akan keluar bermain dengan sister Xin Xin nanti jika aku memiliki ide-ide aneh semuanya mungkin berakhir setengah jam kemudian Hao Hao, Xin Xin keluar Bagaimana penampilan kakakmu? wah cantik betul Kak Xin Xin lebih cantik dari para selebritis di internet sangat cantik ucap Zhang Hao haha itu bagus ucap Xin Xin kalau lebih itu aku akan ganti pakaian sekarang tunggu tunggu aku sebentar ya kakak kak Xin 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 pun berpindah melihatkan kali ini tempatnya di alun dalam kota Zhang Hao dan juga Xin Xin pun berjalan bersama ada begitu banyak orang hmm? Zhang Hao nampak tergajut pria ini sepertinya keberadaan kakak telah ditemukan lagi oleh penguntit ini dan kita mungkin diikuti sepanjang hari ini ucap Xin Xin Zhang Hao berkata yang memakai topi hitam itu penguntit kakakku kan? ya dia selalu menguntitku dan dia hanya ingin menjadi pacarku ini cukup melelahkan Zhang Hao berkata Kak Xin Xin izinkan aku membantumu memperingatkan dia dia telah menyebabkan masalah besar bagimu kita tidak bisa membiarkannya begitu saja oh Hao Hao tidak bisa kita masih rekan di lembaga penelitian yang sama kakak tidak ingin hubungan menjadi terlalu tegang tapi Hao Hao bisakah kamu membantu kakakmu? kak katakan saja pada aku selama aku bisa membantumu hari ini kakak ingin dia menyerah sepenuhnya jadi Hao Hao bisakah kamu berpura-pura menjadi pacar kakak hari ini? ucap Xin Xin anjir menang banyak kau Xin Xin ya anjing kamu ya hahaha suasana hari itu cukup cerah kumohon ucap Xin Xin ya terus mohon kepada si Zhang Hao jika kau tidak membuatnya menyerah sepenuhnya kakak tidak tahu berapa lama kakak akan diganggu lehnya akan kulakukan selama kak Xin Xin tidak keberatan ucap Zhang Hao Xin Xin terkejut pipinya pun memerah disini sangat bagus terima kasih Zhang Hao ayo pergi kakak akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan dulu Xin pun melihatkan di suatu tempat kali ini ya masuk kelas Zhang Hao dan juga Xin Xin aku mendengar bahwa anak laki-laki sangat menyukai hal-hal ini ayo ambil beberapa untuk Hao Hao kita hari ini oke ya suapi es krim kemudian yah kayak orang pacaran umumnya gitu ya guys ya ini sangat menyenangkan Hao Hao apakah kamu lelah ayo pergi ke sana dan istirahat sebentar ucap Xin Xin baiklah tunggu kak Xin Xin hmm ya dipegang tangannya ya Hao Hao kekau pria itu masih menguntit kita karena kita berpura-pura mencari pasangan aku pikir akan lebih baik jika kita lebih mesra tapi orang cabut ini sangat gigih kita telah bermain begitu lama dan masih terus mengikuti Xin Xin berkata yah kakak dan dia telah berada di lembaga penelitian yang sama selama beberapa tahun kakak masih tahu banyak tentang hubungan interpersonal kakak di luar dengan kata lain dia masih tidak percaya kalau kita berpacaran jadi dia mengikuti kita mungkin iya ucap Xin Xin ups dia seperti akan kesini apa yah berciuman mereka cok ya apa yang terjadi apa-apaan situasi ini ya anjir menang banyak susah kakaknya gini ya bangun di tadi pun tempat terkejut mereka berciuman di depan publik ah tidak tahu malu wah dia pun langsung berkes pergi kamu benar-benar tidak mengecewakanku perhatikan langkah-langkah keamanan pergi dan bersenang-senanglah kau benar ya ini kayak gambaran flashback ya guys ya seorang penelitian itu masih terus memperhatikan si Xin Xin ngomong-ngomong kamu harus menuliskan waktu spesifikinya di memul sabtu pagi pukul 10.30 hmm jangan lupa itu ah dilepaskan ya kali ini ya sempatkan di posisi saat ini habis saling mengkokop tuh sanggup dan juga Xin Xin aku minta maaf karena mengambil ciumanmu tanpa bersetujuanmu apakah kamu marah ah tidak masalah bagaimana dengan orang cabel itu dia sepertinya sudah melarikan diri apakah aku tidak senang bermimpi hau hau tampaknya tidak terlalu marah masih sedikit malu dia tidak mendorongku atau memarahiku dengan keras apakah ini berarti hau hau sebenarnya tidak membenci kontak langsung terhadapku ya Xin Xin pun semakin brutal pikirannya disini anjing maaf hau hau kakak awalnya hanya ingin berekting tetapi situasinya sangat mendesak kakak sangat stres sehingga kakak mencium sedikit berlebihan yakin tuh stres bukan keinginan hahaha memukul memarahi atau menghukum terserah kau selama kamu tidak marah jangan pedulikan kakak kak Xin Xin aku tidak marah kok meskipun kami bukan saudara kandung apakah ini melewati batas ya hanya saja kita lupakan saja selama aku bisa membantumu menyikirkan penguntit penguntit berepotkan itu benarkah selama hau hau tidak keberatan hau hau sebenarnya tidak perlu terlalu memperdulikan kami sebagai saudara kandung kami tidak memiliki hubungan darah dan dia mungkin tidak mengetahuinya ada seorang pria yang sangat populer di luar negeri yang sering mencium kakaknya yang merupakan pertanda hubungan baik hubungan kita sangat baik sehingga berciuman sebenarnya bukan apa-apa dan hau hau sebenarnya kamu juga suka mencium kakakmu kan wah mengapa kak Xin Xin tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepada aku dengan tiba-tiba sebagai pria normal tentu saja aku tidak bisa merasa jijik tapi aku punya firasa tentang penampilan suster Xin Xin barusan selama aku menjawab ya hubungan dengan kak Xin Xin dapat mengambil langkah lebih jauh meskipun aku punya perasaan pada kak Xin Xin aku tidak ingin menghancurkan kehidupan bagi aku sehingga pun dengan tegas berkata aku tidak keberatan dengan ciumanku hanya saja kami sekarang adalah salah satu keluarga kamu adalah kakak perempuanku jadi sebaiknya kita tidak bersikap seenaknya tidak jijik ha? Xin Xin dapat tergajut hau-hau benar-benar tidak merasa jijik artinya dia pasti menyukaiku kalau tidak bagaimana mungkin lagi-lagi tidak jijik mencium perempuan ya tapi hari ini kita bukan saudara kandung kita adalah sepasang kekasih jadi hari ini kita akan menghabiskan hari bersama pasangan penguntut itu tidak akan mudah menyerah ayo pergi kakak akan mengajak hau-hau makan makanan enak sedangkan untuk hubungan antar saudara kita akan menyelesaikannya perlahan-lahan kebom Xin Xin pernah kakak melihat pasangan itu wanitanya terlihat sedikit kaya dan prianya juga tampan ayo bersiap aku baru saja menghabiskan semua uangku untuk berjudi kemarin dan aku tidak punya banyak uang sekarang ayo pergi makan enak hei kalian berdua tiba-tiba ya beberapa bandit-bandit ini menghampiri karasangau dan juga Xin Xin kamu melihat kalian berdua telah lama bermesraan itu sangat menyakiti kami seorang cumblo beri uang kalian pergi ucap Xin Xin disini siapa yang kamu suruh pergi apakah kamu tahu siapa aku? beraninya kau mengusirku jika kalian tidak memberikan kompensasi atas kerusakan mental kore ini jangan pernah berpikir untuk pergi aku memiliki pisau saku disakuku jika aku melakukannya aku harus bisa menghindari area vital dan membuat mereka kehilangan efektivitas tempurnya tapi hau-hau masih disana dan para gangster ini mungkin secara tidak sengaja melukainya jika mereka menyerangnya sekarang lupakan saja sampah jika kau ingin mengemis katakan saja ambil uangnya dan nyahlah dilemparkan uang itu berapa banyak ini? jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa 20 ribu Johan? wanita ini memang kaya jadi jangan ribut-ribut soal itu kau jika kau tidak mau membayar jangan salahkan kami yang mengambil tindakan jangan bilang kami tidak sopan jika wajah menggul pacarmu yang menawan dirusak oleh tindakan tersebut jika aku benar-benar ingin mengalahkanmu aku akan melakukannya mengapa kau begitu banyak pembual? apakah kalian takut? ucap si jangkau dengan sangat percaya dirinya disini hau-hau cincin nampak terkejut anak nakal ucap bandit itu tahukah kau bahwa kau tidak bisa mengatakan setidaknya dah kepada seorang wanita harus sopan pukulan kematian hau-hau cepat pergi drag cincin nampak khawatir eh dituruhi dan BOOM dipukul bandit itu oleh si jangkau ia terpentau sangat jauh ke belakang anjir temannya pun nampak terbelak sangat terkejut melihat kejadian itu cok bagaimana? ingin melakukannya lagi? sialah di monster tunggu aku tunggu aku mereka pun kabur cabut seketika melihat kemampuan asli dari si jangkau ini kak cincin kamu tahu aku bisa mengatasinya kan? hau-hau cincin terdiam disini cok bingung dia ya kapan kamu menjadi begitu kuat? kakak ingat kamu tidak memiliki kepribadian dan temperamen seperti itu sebelumnya cincin bingung dengan semua yang baru saja terjadi di depan matanya melihat adiknya sendiri yang ia begitu cintai dan sukai si jangkau ya begitu sangat kuatnya bahkan memukul para bandit itu dengan satu pukulan terpental ke belakang sehingga bandit-bandit tadi pun ya yang merupakan gangster itu lari terberit-berit ketakutan kepada si jangkau ini dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya yuk buat kalian yang belum pada subscribe guys di subscribe dulu untuk kali ini subscribe nyalain notifikasinya nyalain loncengnya komen-komen dulu yuk bentar lagi kita tembus di 20.000 subscriber kasih tembusin di 20.000 subscriber ya guys ya tembusin 20.000 subscriber jangan lupa juga untuk terus komen-komen support kita agar kita bisa menyajikan konten-konten seru menarik untuk kalian semuanya jangan lupa mampir ke channel utama kita di storyway karena upload api premium juga upload disana terimakasih kawan-kawan ku buat kalian yang pengen ikutan terakhir copy mimin kalian bisa melalui link yang ada di deskripsi atau kode request judul kalian bisa melalui link itu juga karena mimin pasti baca kalau disini ya kalau komentar itu kan ketumpuk banyak banget jadi gak semuanya mimin baca tapi pasti usahain mimin bakalan baca gitu guys ya terima kasih tonton semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye bye sub indo by broth3rmax